Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. One for all adalah queer yang memiliki konsep untuk diwariskan dan mewarisi. Yang tentu menjadikan one for all sebagai kekuatan yang memiliki banyak pengguna dari generasi ke generasi. Total ada 9 pewaris one for all sepanjang kisah My Hero Academia berlangsung. Dan 7 dari 9 pewaris berakhir dengan kematian. Penyebab kematiannya cukup beragam. Dan untuk itu di konten kali ini akan kita bahas penyebab dan bagaimana para pewaris one for all akhirnya menemui ajalnya. Dan mari kita mulai. Disclaimer ini sekaligus memperkenalkan sedikit beberapa sosok pengguna one for all. Karena sebelumnya sudah saya buat konten khusus mengenai queer-queer yang mereka miliki. Waktu kita buat ulang saja ya? Ya nantilah dilihat. Oke yang pertama adalah segerak Yoichi. Yoichi sebagai pewaris pertama mengalami proses kematian yang sangat sadis. Dimana kematian Yoichi disebabkan karena dia sedang berusaha untuk diselamatkan. Ceritanya Yoichi ditemui oleh Kudo yang bakal menjadi pewaris kedua nantinya. Dan karena berusaha diselamatkan. Maka ini membuat all for one terpaksa mengambil tindakan. Yoichi tewas oleh karena queer al for one yang membuat tubuh Yoichi terkoyak dan robek seperti layaknya kertas. Seluruh bagian tubuhnya terkoyak dan membuat Yoichi tewas. Padahal disitu Yoichi sedang berusaha diselamatkan dari eksploitasi al for one sendiri. Dengan demikian Yoichi tewas dengan tubuh yang terkoyak dan hanya meninggalkan tangan kirinya. Kedua ada Kudo. Jadi Kudo tewas oleh karena al for one yang ingin membalas dendam terhadap kematian adiknya. Padahal pelaku sebenarnya adalah dia sendiri. Tapi seakan al for one menyalahkan Kudo karena merenggut adiknya sehingga dia terpaksa membunuhnya. Kematian Kudo setidaknya menunjukkan sedikit perlawanan. Dimana Kudo dengan kondisi sudah memiliki one for all membuat Kudo hampir saja mencelakai al for one. Namun sial sekali karena kekuatan Kudo masih belum cukup. Kudo akhirnya tewas tercekik oleh al for one. Dan bukan cuma itu. Wanita, kerabat, dan anak-anak yang dekat dengan Kudo digenosida oleh al for one. Sehingga tidak ada garis keturunan Kudo yang bertahan. Ketiga ada Bruce. Bruce juga sejatinya terlibat dalam upaya penyelamatan Yoichi. Dimana Bruce adalah kawan seperjuangan Kudo dalam upaya mengalahkan al for one santiran. Motivasi al for one untuk menewaskan Bruce sebenarnya berdasarkan hal andai yang dia dapati. Dimana ternyata kekuatan Yoichi dapat diwariskan dari satu individu ke individu lain. Sehingga ketika mengetahui bahwa Kudo telah mewariskan one for all ke Bruce. Maka Bruce menjadi incaran al for one. Karena al for one tahu bahwa kekuatan Yoichi kini dipegang oleh Bruce. Kurang jelas sebenarnya Bruce dimatikan dengan cara apa. Namun yang nampak adalah Bruce kalah dalam pertarungan melawan al for one. Karena kekuatan Fajin dan gabungan one for all belum cukup untuk menaklukkan al for one. Di lain hal, Bruce secara diam-diam sudah mewarisi kekuatannya ke seseorang yang akan menjadi pewaris one for all keempat. Keempat ada Sinomori. Mungkin dari tujuh pewaris one for all yang tewas, hanya Sinomori lah yang kematiannya cukup natural. Alasan dibalik kematian normal dari Sinomori oleh karena Sinomori tidak menghadapi al for one secara langsung seperti pewaris sebelumnya. Ditambah Quirk Sinomori yang adalah Danger Sense sehingga berguna untuk mendeteksi datangnya bahaya yang mengancam nyawanya. Alhasil Sinomori aman dari al for one. Namun sebagai gantinya, Sinomori melatih tubuhnya bersama one for all. Sehingga Sinomori berperan untuk menemukan kelemahan dari one for all itu sendiri. Nah, hubungan dengan itulah yang akhirnya menyebabkan kematian dari Sinomori. Dimana dia meninggal oleh sebab terkena efek samping dari one for all. Jika one for all digunakan oleh pewaris yang sudah memiliki Quirk sebelumnya, maka bakal terjadi penumpukan Quirk. Dan akibatnya, tubuh pengguna one for all bakal menghisap daya hidup penggunanya lebih cepat. Dan hasilnya membuat Sinomori menemui ajalnya di umur 40an tahun lebih. Dengan demikian, Sinomori menemukan efek samping one for all. Kelima ada Banjo. Banjo adalah pahlawan resmi pertama yang menjadi pengguna one for all. Dikisahkan bahwa Banjo sempat mewarisi one for all saat bertemu dengan Sinomori yang sedang bertapa. Yang kemudian, Banjo menjadi pahlawan sekaligus menanggung beban one for all. Dalam karirnya, Banjo bertemu dengan Anne yang kelak bakal jadi pewaris ke-6. Dari eksistensinya yang seorang pahlawan inilah, Banjo kemudian dapat dilacak oleh Al-For-One. Dan dari sinilah, Al-For-One sadar bahwa Quirk Yuichi masih diwariskan tanpa sepengetahuannya. Banjo kemudian tewas tertempuk batu. Tapi sebelum itu, one for all milik Banjo sempat dicuri namun tetap gagal oleh karena one for all yang bersifat independen. Dan saat sebelum kematiannya, Banjo mewarisi darahnya ke Anne. Dan akhirnya, tewas setelah pewarisan telah berhasil dilakukan. Ke-6 ada Anne. Anne adalah pahlawan yang berada dalam didikan Banjo. Dikisahkan bahwa Anne setelah kematian Banjo meneruskan legasi one for all sembari menjadi pahlawan. Dalam perjalanannya, Anne bertemu dengan Simuranana yang kelak jadi pewaris ke-7. Belum diketahui apakah Simuranana langsung mendapatkan one for all atau tidak. Namun di saat pertarungan melawan one for all, Anne tidak melakukan perlawanan yang berarti. Dan justru kabur dengan menggunakan kekuatan asap yang dia miliki. Sialnya, kekuatan asap ini tidak berarti apa-apa bagi Al-For-One. Dan membuat Al-For-One membelah dua tubuh Anne dengan sadis. Di saat-saat sekarat, Anne masih sempat-sempatnya memberi beberapa hilai rambutnya ke Simuranana. Sehingga kemudian menjadikan Simura sebagai pewaris one for all ke-7 menggantikan Anne sebagai pewaris selanjutnya. Mungkin dari pengalaman inilah yang membuat Simuranana berlatih memaksimalkan one for all sebelum kemudian mewarisi kuirk ini ke pewaris selanjutnya. Dan terakhir ada Simuranana. Sebagai pewaris ke-7, Simura cukup konsen terhadap one for all. Dimana dengan melatih tubuhnya terlebih dahulu, membuat Simura menjadi pahlawan yang super kuat dengan menggabungkan kuirknya yang cenderung lemah. Perjalanan Simura sebagai pewaris jatinya cukup panjang. Dimana dia sempat berkeluarga dan juga sempat melatih Toshinori sebelum kematiannya. Simura kemudian mewariskan one for all ke Toshinori oleh karena permohonan Toshinori sendiri. Dan dari sinilah untuk pertama kalinya, one for all diwariskan ke seorang kuirk kelas. Beberapa waktu kemudian, mungkin setelah Toshinori mendapatkan lisensi pahlawannya, Simura lalu berhadapan dengan Al-For-One, musuh bebuyutan para pewaris dari turun-temurun. Kematian Simura tentu sangat brutal, dimana karena saking kuatnya kekuatan Simura, sampai-sampai Al-For-One meledakan satu pulau hanya untuk memusnahkan Simura. Tidak hanya itu, setelah kematian Simura Nana, Al-For-One kini justru memanfaatkan keturunannya untuk dimanipulasi hingga sampai menyabotasi Sigaraki atau Tenko dengan cara memberikan dia kuirk yang sangat-sangat berbahaya. Nah, dari seluruh kematian pewaris one for all, hanya pewaris delapan dan sembilan yang selamat. Tapi bukan berarti kedua pewaris ini tidak menghadapi kematian. Justru kedua pewaris ini, yakni Olmec dan Deku, yang paling menderita di siksa habis-habisan oleh Al-For-One. Itulah pembahasan kita pada kali ini, dan see you next time. Terima kasih telah menonton!